Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simpel dan segar Tonton terus sampai selesai Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama minuman sasetan Disini saya menggunakan merek pop ice Sebanyak 4 saset dengan berbagai rasa Kemudian coklat Disini saya menggunakan coklat merek Elmer Selanjutnya susu kental manis sebanyak 80 gram Kemudian cup ukuran 14 oz Mereknya bebas ya Bisa Starindo bisa menggunakan merek yang lain Selanjutnya air putih atau air hangat secukupnya Dan yang terakhir es batu Bisa menggunakan es batu kristal atau es serut Pertama-tama teman-teman Disini saya akan membuat kuah susuhnya Atau kuah putih Pertama siapkan wadah, emok atau yang lain Kemudian disini akan saya masukkan 80 gram susu kental manis Ada pun susu kental manisnya Bisa menggunakan merek apa saja ya teman-teman Kemudian air hangat kurang lebih 300 ml Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya Kalau untuk melarutkan susu kental manis ini teman-teman Bisa menggunakan air hangat atau air dingin biasa Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya Terima kasih Selanjutnya teman-teman Disini saya akan membuat layar bagian atas Menggunakan coklat atau pasta coklat merek Elmer Disini atasnya saya kasih coklat seperti ini ya teman-teman Memutar sampai semua bagian kena coklat Untuk yang atasnya Setelah semuanya kena Kemudian akan saya pukul-pukulkan ke bawah Supaya membentuk layar bagian atas Ini saya ulang sekali lagi ya teman-teman Cara membuat layar bagian atas Teman-teman bisa menggunakan coklatnya merek Elmer Glass merek Elmer Atau menggunakan merek yang lain Coklat batangan juga bisa Kemudian di-steam Lalu kalau sudah cair Bisa dimasukkan ke dalam botol Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Layarnya bagus sekali Selanjutnya teman-teman Masukkan bubuk minuman sasetan Dari merek Pop Ice Disini satu saset Saya gunakan untuk satu cup ya Ada rasa stroberi Kemudian ada juga rasa coklat Rasa melon Dan rasa mangga Disini cupnya saya menggunakan cup ukuran 14 oz Teman-teman juga bisa menggunakan cup ukuran 16 oz Kalau ingin dijual dengan harga yang lebih murah Katakanlah dijual harga Rp3.000 Teman-teman bisa menggunakan cup 12 oz Selanjutnya teman-teman Setelah semua bubuk Pop Ice sudah saya masukkan ke dalam cup Disini akan saya tuangkan air hangat Sebanyak 100 ml per cup Setelah itu diaduk-aduk sampai tercampur semuanya Minuman ini teman-teman bisa menjadi ide jualan minuman kekinian Modalnya sangat terjangkau Murah Kemudian rasanya juga enak Dan cara membuatnya sangat simpel sekali Ada pun harga minuman ini teman-teman Biasa saya jual dengan harga Rp5.000 per cup Atau bisa menyesuaikan daerah teman-teman Kemudian diaduk-aduk pelan-pelan teman-teman Sampai tercampur semuanya Kalau menurut saya Lebih baik menggunakan air biasa ya Kalau ingin menggunakan air hangat Mengaduknya bisa di luar cup Karena kalau terlalu lama mengaduknya Nanti coklatnya bisa meleleh ke bawah Atau kalau ingin lebih cepat lagi teman-teman Menggunakan hand mixer Selanjutnya teman-teman Setelah semua pop esnya sudah diaduk Dan sudah rata Di sini langkah berikutnya Akan saya masukkan es batu kristal Kalau tidak ada es batu kristal Bisa membuat sendiri Es biasa Kemudian dipecah-pecah Atau dihancurkan ya teman-teman Atau juga bisa menggunakan es serut Kemudian atasnya di sini Akan saya masukkan Kuah susunya atau kuah putih Satu cup di sini Saya gunakan 50 ml Dan atasnya Biasanya saya kasih beberapa topping Dan bagi teman-teman yang baru memulai jualan Baru memulai usaha minuman Saya doakan semoga usahanya Jualannya tambah laris manis Lancar dan barokah Amin Ada pun HPP dan resep lengkap dari minuman ini Akan saya tulis di deskripsi ya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Oke teman-teman Ide jualan minuman kekinian Harga 5 ribuan dari Popes Yang simple dan segar Sudah jadi Semoga video ini bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Dengan video-video terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax